Ya, kalau bicara tentang gulai, bukan hanya gulai kambing dan gulai sapi yang lezat. Gulai durian pun tak kalah lezatnya. Seperti apa kelezatan gulai durian, namun informasi kuliah hari ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam air di siang pada hari ini. Saya Pram Senja Indur Diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Aroma yang khas, warna yang menggoda, rasanya yang manis dan penuh duri. Ya, apalagi selain durian. Buah favorit Indonesia ini bukan hanya nikmat jika dimakan langsung saat buah masak dan jatuh dari pohon, tapi juga nikmat jika diolah menjadi beragam makanan, salah satunya gulai durian. Ya, gulai biasanya berbahan daging kambing atau sapi, tapi kali ini dibuat dari durian. Warga Banjar Negara Jawa Tengah bangun Soeharto memiliki inovasi membuat gulai berbahan durian. Proses pembuatan gulai durian cukup sederhana. Daging durian dimasukkan ke dalam panci, direbus dalam air dan ditambahkan gula. Rebus durian hingga 15 menit. Selanjutnya kuah dan daging durian dimasukkan ke dalam gelas. Untuk menambah cita rasa, buah carica bisa ditambahkan. Gulai durian, nikmat disajikan panas maupun dingin. Ingin mencoba? Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Lalis Novit, MNC Media memberitakan.